Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita akan segera bergabung bersama dengan Aprilia Putri dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Jakarta, Aprilia, bagaimana kondisi terkini di lanut Halim Perdana Kusuma? Ya, Abraham dan Pemirsa, di Halim Perdana Kusuma yaitu tempat lokasi peringatan hari ulang tahun TNI AU yang ke-72. Berbeda dengan beberapa jam yang lalu, kalau tadi dalam upacara peringatan hari ulang tahun TNI AU ke-72 dipenuhi oleh hadirin undangan dan juga penonton dari warga atau masyarakat di sekitar sini. Namun sekarang sudah mulai pulang begitu para penonton dan juga hadirin karena memang acara selesai pada pukul 11 siang tadi. Dan juga memang diupacara peringatan hari ulang tahun TNI AU ke-72 diinspekturi langsung oleh Kepala Satuan atau Kepala Staff Angkatan Udara yaitu Marsikal TNI Yuyu Sutisna. Yang mana beliau juga memberikan informasi yang membahagiakan begitu kepada para anggotanya. Bahkan ada program yang mana bernama Seribu Rumah di mana TNI AU sendiri memberikan bantuan Seribu Rumah murah untuk para anggotanya terutama yang menjelang pensiun. Dan juga informasi kedua yaitu Marsikal TNI Yuyu Sutisna juga menghimbau kepada anggota TNI AU untuk tidak mengikuti segala bentuk macam kegiatan baik yang bersifat politik pada pemilu atau pilkada mendatang. Karena memang harus menunjukkan kredibilitas dan juga kenetralan dalam menjadi aparat dari TNI Angkatan Udara sendiri. Dan juga yang terakhir beliau juga menghimbau kepada Satuan Angkatan Udara sendiri untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia dan untuk tetap menjaga keamanan negara Republik Indonesia. Tadi pun juga ada berbagai macam atraksi yang disajikan pemirsa. Ada juga rempak gendong kolosal yang mana dihadirkan atau ditampilkan langsung oleh para anggota TNI AU yang mana ada pertunjukan reok yang mana kesenian tersebut merupakan ciri khas dari Indonesia. Dan juga yang paling menarik adalah Jupiter Aerobatic Team yang mana mereka melakukan atraksi secara bersamaan dengan enam pesawat, melakukan manuver tikungan tajam serta berbentuk kebang lintasan kembang yang menarik perhatian penonton di sini. Dan yang tak kalah ketinggalan ada Sukawai F-16 yang suaranya bergemuruh dan menjadi favorit bagi para penonton dalam peringatan acara hari ulang tahun TNI AU ke-72. Abraham Terima kasih Aprilia Putri. Laporan Anda langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta.